Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Salah satu kesalahan dalam membaca Ayat suci Al-Quran Yakni yang suka terjadi pada surah An-Nas Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan surah An-Nas Nah disini saya pribadi suka mendengar kesalahan yang umum Cukup banyak juga yang membacanya itu kurang tepat Yaitu pas dimana Ini ketika Ketika Di beberapa huruf Na atau huruf nun ya Huruf nun bertajdit Dimana itu huruf nun bertajdit itu Kalau dalam hukum tajwid Memiliki hukum guna Yaitu ditahan Ditahan Didengungkan Selama kurang lebih dua harukat Atau juga ada Pendapat yang mengatakan tiga harukat Nah Misalnya langsung ke contohnya aja Biar jelasnya Saya baca A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udzubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirro sedangkan menurut aturan yang benar adalah disitu ada guna karena nunnya itu bertashti tanda seperti angka 3 angka 3 romawi berbaring gitu terlentang jadi bacanya gimana jadi kalau salah ini yang salah kul a'udhu bi rabbin nas gak ada penahanan disitu sedangkan yang benar adalah kul a'udhu bi rabbin nas itu ada penahanan disitu ada guna disitu kalau habis 2 arkat atau 3 haroka nah begitu pun juga di ayat lainnya di ayat keduanya malikin nas itu juga malikin nas itu juga ada tashtid dan juga di ayat ayat ketiga terus juga ayat keempat ayat kelima dan juga ayat keenam itu semua ada kata anas nah dimana disitu nunnya itu ada tashtid nah itu harus ada dengung 2 haroka langsung ke ayat terakhir disitu selain di kata anas juga ada kata jinnati minal jinnatiwan nas nah jinn itu juga nun ada tashtid maka dia juga harus ada dengung ya selama 2 atau 3 harokat ya jadi ya seperti itu ya mungkin kalau saya mau coba baca ini saya baca yang apa insyaallah ini yang baik ya mudah-mudahan ini baik bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisufil shudurin nas minal jinnatiwan nas insyaallah sallallahu alaihi wasallam maballahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi kurang lebih ya seperti itu jadi mungkin bagi kita semua mungkin mungkin ada yang oh ternyata bacanya apa salah gitu ya misalnya kecepatan tadi huruf dunya tidak ada dengung ya mungkin dapat menjadi apa ya informasi tambahan tapi sekali lagi disini saya mengingatkan untuk kita sama-sama ngaji kita datangi apa pintu rumah kiai ustad ulama kita ngaji baik itu ngaji kiroat maupun juga ngaji ilmu-ilmu agama lainnya untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan juga untuk menghilangkan mungkin ternyata kita banyak salah dalam melaksanakan ibadah atau kegiatan-kegiatan dalam menjalankan kehidupan ini ya demikian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati